Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi personel Korps Brimob dalam menjaga keamanan dalam negeri. Kapolri mergaskan Korps Brimob siap menghadapi tantangan masa depan. Hal ini disampaikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam penutupan rapat kerja teknis Korps Brimob Polri. Ia menyebut bahwa prestasi yang dicapai Korps Brimob dalam penugasan di berbagai medan operasi. Beberapa prestasi Korps Brimob Polri dalam Satgas Tinombala berhasil melumpuhkan dua anggota mujahidin di Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. Selain itu, Korps Brimob juga melumpuhkan pemimpin kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Mibika, Papua. Saya bangga berada di tengah-tengah elit masukan pamukas terbaik Polri. Jadi, mertua saya itu juga kelopor. Brimob zaman dulu. Beliau ikut berjuang pada satu melawan permesta DITI. Dan kebetulan, anaknya kan terus kemudian BKD saya. Akhirnya, Rimbob selalu ada di hati saya. Tergantungan soliditas dan sinergitas. Ini adalah harga mati. TNI dan Polri ini adalah pilar-pilar pecah. Jadi, hukumnya mutlak bahwa TNI-Polri itu harus soliditas. Dan di lapangan, TNI-Polri harus bersenjata. Saat menutup rapat kerja teknis Korps Brimob, Kapolri didampingi Komandan Korps Brimob Polri, Irjen Pol Anang Revandoko. Ia melihat peragaan kemampuan dari data semen sapu jagad, pasukan gegana di lapangan Mako Korps Brimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kapolri ingin sinergitas TNI-Polri untuk meningkatkan keamanan Indonesia.